Intro Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk Melanjutkan kisah sebelumnya tentang sosok dari Tyler yang mana di film sebelumnya beliau tijumpali ke bawah sebuah walungan Nah di film lanjutannya kali ini diceritakan gimana si Tyler bisa selamat dari kejadian tersebut Namun sayangnya misi dari Tyler kembali harus berlanjut Kali ini mantan Dewa Petir ini harus berhadapan kembali dengan para gangster dari wilayah Georgia Yang sungguh sangat mematikan dan juga mengedankan sekali Gimana keseruan di film keduanya? Cus tanpa berlama-lama lagi, kalau gitu kita langsung masuk ke alur cerita filmnya cuy Awal film kali ini dilanjutkan dengan ending dari film pertamanya Dimana terlihat Tyler yang terjatuh ke dalam walungan Kemudian berhasil selamat meski dengan luka yang cukup parah Timnya yang kemudian membawa Tyler menuju Dubai untuk mendapat perawatan intensif tanpa menggunakan kartu BPJS Di rumah sakit itu sendiri Tyler ternyata mengalami koma selama 8 bulan Di masa-masa kritisnya itu, hanya Nick yang selalu ada di sampingnya Untungnya Tyler disini berhasil sadar dari komanya dan menjalani terapi agar bisa kembali hidup normal seperti sebelumnya Setelah diperbolehkan untuk pulang, Tyler dijemput oleh Nick dan adiknya yang bernama Yas Untuk kemudian dibawa ke wilayah Austria Di tempat inilah Nick ternyata telah menyiapkan sebuah kabin untuk Tyler menghabiskan sisa hidupnya sebagai pensiunan dari pasukan khusus Meski tak terbiasa hidup tanpa baku hantam dan aliran darah muda Tyler akhirnya mencoba untuk menata kembali hidupnya dan hidup damai bersama dengan anjing dan chicken peliharaannya yang diberi nama Rainbow Di tempat lain kita juga diperkenalkan dengan pimpinan gangster di wilayah Georgia Ia bernama Zurab yang tengah mendapatkan informasi dari orang kepercayaannya jika masa tahanan dari sang adik David diperpanjang selama 10 tahun Zurab dan David adalah pimpinan gangster paling berpengaruh di wilayah tersebut yang bernama Nagazi Namun akibat kepergok maling coki-coki di markas musuhnya David kini terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi Tak ingin keluarganya menjadi incaran musuh-musuhnya di luaran sana David pun memutuskan untuk ikut serta membawa keluarganya ke dalam penjara tersebut Zurab yang mendengar kabar itu lantas segera menemui seorang gubernur yang ikut menandatangani surat perpanjangan masa tahanan dari sang adik Tanpa berlama-lama ia disini langsung mencolok kepala dari sang gubernur layaknya sebuah cilok dan membantai habis semua anak buahnya Sayangnya kedamaian kehidupan Tyler tak berlangsung lama Pada suatu hari seorang pria misterius datang tanpa assalamualaikum ke dalam kediaman baru dari Tyler Pria ini sendiri datang dengan tujuan untuk memberikan sebuah pekerjaan kepada dirinya Meski sempat menolaknya, Tyler akhirnya setuju setelah mengetahui jika pekerjaan itu dari mantan istrinya yang bernama Mia Mia disini meminta bantuan kepada Tyler untuk menyelamatkan sang adik yang bernama Ketevan Dan juga kedua anaknya yang bernama Sandro dan adiknya Nina Ketevan ternyata adalah istri dari David sekaligus adik ipar dari Tyler Besar di wilayah konflik, membuat David dan Zurab harus bertahan hidup di jalanan Tinggal dengan sang paman yang seorang kriminal membuat keduanya berinisiatif membuka bisnis baru sebagai penjual cimeng Dan juga sebagai pembunuh bayaran Dengan kekuatan dan pengaruh yang kini mereka miliki David kemudian memutuskan membawa serta keluarganya ke dalam penjara Dengan alasan jika banyak dari musuh-musuh mereka yang mengincar nyawa dari keluarganya Ketevan disini seringkali beradu mulut dengan suaminya di dalam penjara tersebut Namun sayangnya hal itu sendiri harus berakhir dengan KDRT yang dilakukan oleh David kepada dirinya Atas hal itulah Ketevan kemudian meminta bantuan dari sang kakak Mia Untuk mengeluarkan dirinya beserta anak-anaknya dari dalam sana Meski sebenarnya anak sulung mereka yang bernama Sandro menyetujui semua yang dilakukan oleh sang ayah Setelah menyetujui pekerjaan itu Tyler kemudian memutuskan untuk merekrut Nick dan adiknya Yas untuk ikut serta pada misi ini Awalnya Nick sempat melarang mengingat kondisi Tyler yang tak memungkinkan untuk melakukan sebuah misi Namun demi sebuah alasan yang tak bisa dikatakannya kepada Nick Tyler tetap bersikeras untuk melanjutkan pekerjaan tersebut Singkat cerita misi penyelamatan Ketevan dan kedua orang anaknya pun dimulai Dengan menyonggok sebungkus gudang garam merah ke salah satu sipir Tyler akhirnya berhasil masuk ke dalam penjara tersebut secara diam-diam Waktu yang dimiliki Tyler pada misi ini hanyalah 5 menit untuk bisa mengeluarkan Ketevan dan kedua orang anaknya Sementara itu Nick dan Yas sendiri akan bertugas untuk menjemput dan mengamankan situasi di luar penjara Tak berapa lama, Tyler akhirnya berhasil menemukan sel di mana Ketevan, Sandro, dan Nina berada Di sini Sandro sempat mengira jika sang ayah David akan ikut pada pelarian mereka Lalu sialnya, boneka milik Nina terjatuh dan mengeluarkan suara bising yang membangunkan seorang napi yang merupakan anggota dari Nagazi Para napi yang terbangun itu pun kemudian mulai menyerang Tyler yang berusaha untuk melarikan diri Beruntung dengan kemampuannya berguru di AA Boxer selama kurang lebih 10 tahun Membuat dirinya mampu dengan mudah menghadapi mereka Tyler kemudian diarahkan untuk menuju sebuah ruangan bawah tanah sesuai rencana B untuk bisa keluar dari dalam sana Melalui sebuah lubang kecil, ia segera mengeluarkan Sandro dan Nina agar bisa segera tiba di lokasi penjemputan Namun saat tiba giliran dari sang ibu, tiba-tiba David datang dan berusaha menghentikan mereka Di sini terjadi baku hantam antara Tyler dan David yang cukup mantap Dihadapkan pada sebuah pilihan sulit, akhirnya Tyler mau tak mau harus menghabisi nyawa dari David di dalam sana Kerusuhan yang terjadi di dalam penjara membuat Tyler dan Kate Evan terpaksa harus ditinggalkan oleh Nick yang telah berhasil membawa Sandro dan juga Nina Mau tak mau Tyler pun harus membawa Kate Evan ke lokasi titik penjemputan kedua di bagian gerbang luar penjara Di sini Tyler terpaksa harus melalui sebuah lapangan penjara yang sedang terjadi adegan baku hantam antar para napi dan juga sipir penjara Setelah berhasil lolos dari dalam sana, Tyler dan Kate Evan akhirnya dijemput oleh Nick dan juga Yas untuk menaiki mobil penjemputan Sayangnya lolos dari sana, mereka kali ini menjadi incaran dari geng Nagazi yang telah mengetahui jika keluarga dari bos mereka dibawa kabur oleh orang tak dikenal Beberapa buah mobil dan motor jenis Supra X pun mulai diperintahkan untuk mengejar konvoy dari tim Tyler yang membawa Kate Evan dan kedua anaknya Lagi-lagi berkat pengalaman perang yang dimilikinya, Tyler di sini mampu menghancurkan sebagian besar pasukan Nagazi yang mengejarnya Dalam aksi kejar-kejaran itu, Nina terkena tembakan di lengannya sehingga mau tak mau mereka harus mengobatinya terlebih dulu sebelum ia kehilangan banyak darah Tyler dan timnya kemudian memasuki sebuah pabrik tua untuk melanjutkan proses pelarian mereka Dari sana, mereka kembali menaiki sebuah kereta barang untuk bisa melarikan diri Para anggota Nagazi yang melihat hal itu pun tak membiarkan begitu saja Beberapa prajurit bersenjatakan lengkap dan juga sebuah helikopter pun ikut dikerahkan untuk bisa menghentikan laju dari kereta tersebut Tyler dan timnya kemudian lagi-lagi harus terlibat adu mekanik dengan para prajurit Nagazi yang bersiap membunuh mereka Meski bersenjatakan lengkap dan menggunakan armor kelas militer Nyatanya itu semua tak mampu menahan serangan dari Tyler yang haus akan pertempuran Akibat dari adu mekanik barusan, rem kereta pun mengalami kerusakan dan mengakibatkan kereta tak bisa mengurangi laju kecepatannya Mengetahui kereta itu akan tiguling, Tyler kemudian memerintahkan semua timnya dan juga Ketevan dan kedua anaknya Untuk bersiap melindungi diri sebelum menghadapi tabrakan edan yang akan terjadi Turun dari kereta itu, Sandro tiba-tiba menanyakan keberadaan dari sang ayah kepada ibunya Waca itu pun terkejut saat mengetahui jika sang ayah telah tewas mengenaskan ditusuk layaknya cilok oleh Tyler yang kini berada tepat di hadapan mereka Kematian dari David itu pun akhirnya diketahui oleh kakaknya Zurab Hal itu jelas membuat Zurab sangat marah Mengingat jika David adalah satu-satunya orang keluarga yang dimilikinya Sejak kecil, Zurab diberikan tugas oleh sang ayah untuk selalu melindungi adiknya itu sampai titik darah penghabisan Geng Nagazi pun dibentuk oleh mereka berdua sejak mereka masih duduk di bangku taman kanak-kanak Semua kenangan itu pun kembali muncul di benak dari Zurab Namun kini adiknya itu telah tewas mengenaskan Kemarahan Zurab membuat dirinya mengumpulkan semua anak buah terbaiknya untuk melakukan balas dendam dan mencari pelaku dari pengguna sang adik Di sini salah satu anak buah Zurab sempat memperingatkan kepadanya jika misi ini adalah sebuah misi bunuh diri yang sia-sia Namun rasa sakit kehilangan orang yang dikasihi membuat Zurab tak peduli dengan saran dari orang kepercayaannya itu Karena bagi Zurab keluarga adalah segalanya dan di Nagazi mereka semua telah menjadi saudara Sementara itu Tyler sendiri dan timnya kini berhasil membawa Ketevan dan kedua anaknya untuk menuju ke rumah aman mereka yang ada di Wina Di sini Ketevan kemudian menceritakan hubungannya dengan Tyler kepada Nick dan anggota tim Tyler yang lain Yang mana Tyler sendiri sebelumnya tidak mengatakan hal tersebut kepada Nick dan timnya yang lain Hal itu dikarenakan Tyler yang masih terpukul dan menjadi pribadi tertutup semenjak kematian dari putra satu-satunya Di tengah aksi bincang santai tersebut, sialnya Sandro yang masih tak terima jika ayahnya tewas dibunuh oleh Tyler Secara diam-diam mengambil sebuah ponsel satelit untuk menghubungi uaknya yang tak lain adalah Zurab Tanpa pikir panjang, Sandro di sini langsung memberitahukan lokasi tujuan mereka kepada Zurab Yang membuat Zurab langsung mengerahkan semua pasukan untuk pergi ke sana Tiba di Wina, Nina pun segera dirawat oleh dokter atas luka di lengannya Sementara sang kakak Sandro dengan cengosnya mendatangi Tyler dan berusaha mengintimidasi mantan agen khusus tersebut Sandro masih belum terima jika ayahnya yang menjadi panutannya selama ini telah tewas dibunuh oleh Tyler Meski Tyler mencoba menyadarkan bocah itu dengan mengatakan jika David dan seluruh anggota Nagazi adalah orang-orang jahat Namun Sandro masih tetap kekeh dan membela sang ayah Di tengah perbincangan mereka, Tyler tiba-tiba mendengar suara helikopter dari arah kejauhan Dan tiba-tiba Di tengah kepanikan itu, Sandro masih saja menyempatkan diri memberitahukan lokasi keberadaan mereka kepada Zurab Ibunya yang mengetahui hal itu pun, Sondak menjadi sangat marah kepada putra sulungnya itu Ia disini tidak menyangka jika Sandro lah yang membuat Zurab datang ke sana Namun, mereka tak punya banyak waktu untuk beradu mulut Karena pasukan dari Nagazi telah tiba dan mengepung gedung tersebut Tak ingin ambil resiko, Tyler disini memutuskan untuk mengamankan Kate Evan dan kedua anaknya Namun lagi-lagi, Sandro disini memilih untuk berpihak kepada Zurab dan pergi meninggalkan ibu dan adik perempuannya Yas yang melihat hal itu pun segera memutuskan untuk mengejarnya Sementara yang lain, mencoba mencari jalan lain untuk bisa melarikan diri Saat itu, para prajurit Nagazi telah mengepung mobil yang dinaiki oleh Tyler dan juga Kate Evan Sementara Nick, mengalami kecelakaan saat berusaha untuk menyelamatkan adiknya Yas Pasukan dari Nagazi yang semakin banyak bermunculan membuat Tyler dan timnya tak lagi memiliki jalan untuk kabur Bahkan, mobil polisi yang tiba di lokasi itu pun dibabat habis oleh para gangster tersebut Di pintu keluar parkiran, Sandro akhirnya bertemu dengan Zurab dan memilih untuk ikut bersamanya Ketimbang harus kembali bersama Yas untuk menemui ibu dan adik perempuannya Setelah Tyler berhasil mengamankan situasi dan membawa Kate Evan juga Nina ke tempat aman Ia pun bergegas untuk membantu Yas dan Nick yang masih harus berhadapan dengan anak buah dari Zurab Rencana mereka di sini ialah merebut salah satu helikopter milik Zurab yang terparkir di atas gedung sebagai jalan pelarian mereka Sayang, luka yang dialami oleh Nick membuat dirinya mengalami pingsan dan hampir terjatuh dari atas gedung Beruntung Tyler yang melihat kejadian itu segera bergegas untuk menyelamatkannya Zurab tiba-tiba muncul dan berusaha membalaskan dendam kematian dari sang adik Beruntungnya Nick di sini telah tersadar dari pingsannya dan lebih dulu menembak kaca yang diinjak oleh Zurab Selamat dari kejadian itu Nick kemudian memutuskan untuk mencari Kate Evan Dan bertemu dengan Yas yang terluka cukup parah Sementara itu Tyler sendiri harus melakukan duel bayuan dengan Zurab yang masih berniat untuk melakukan balas dendam Mengira Zurab telah tewas namun nyatanya pimpinan dari geng Nagazi itu masih sehat walafiat Di detik-detik terakhir Zurab kemudian menembakkan senjatanya dan mengenai tubuh dari Yas yang berada di paling belakang rombongan mereka Meskipun misi berhasil dilakukan namun sayang nyawa dari Yas tak lagi bisa diselamatkan Luka parah yang dialaminya membuat Yas harus menghembuskan nafas terakhirnya di dalam helikopter tersebut Singkat cerita mereka pun membawa Kate Evan dan putrinya ke kabin aman dari Tyler di Austria Di sana Nick masih terpukul atas tewasnya sang adik Tyler kemudian mengajak mantan istrinya Mia untuk berbincang sekaligus meminta maaf atas apa yang dilakukannya Dimana dulu Tyler meninggalkan putranya di sisa terakhir hidupnya Seperti yang diketahui jika Tyler yang takut akan kematian dari putranya itu memilih untuk menjalankan misi Dimanding harus melihat putra kesayangannya itu tewas Di tempat lain Zurab kembali diperingatkan oleh salah satu orang kepercayaannya untuk tidak melanjutkan misi kali ini Namun lagi-lagi Zurab tak peduli dan malah menembak orang kepercayaannya itu dengan tangannya sendiri Setelah membunuh anak buahnya itu Zurab pun kemudian menelpon Tyler dan memintanya untuk bertemu di sebuah tempat Dimana Sandro sedang disekap olehnya Zurab disini ingin menukar nyawa dari Sandro untuk bisa membunuh Tyler yang telah membunuh adiknya David Tanpa pikir panjang Tyler pun mempersiapkan semuanya pada malam itu Dan berniat pergi seorang diri tanpa membawa serta Nick pada misi kali ini Sesampainya disana Tyler langsung nyerenteng dan membabat habis semua anak buah dari Zurab yang berjaga di lokasi tersebut Ia bahkan sempat beradu duel dengan salah satu anggota Nagazi yang ahli bela diri dan membuat dirinya mengalami luka cukup serius di bagian perut Setelah berhasil menyisakan Zurab seorang diri Tyler segera memasuki sebuah bangunan mirip gereja Di dalam sana Tyler melihat jika Sandro tengah disandra dan mengenakan sebuah rompi anti peluru Yang telah dipasangi variasi keren bertuliskan awas meledak Memanfaatkan situasi itu Zurab kemudian menyuruh Sandro untuk mengambil pistol yang dibawa oleh Tyler Dan mengarahkan ke kepalanya Tyler disini tak punya banyak pilihan karena pemicu bom ada di tangan Zurab Beruntung Nick yang entah tahu dari mana lokasi tersebut Tiba-tiba muncul dan membuat aksi baku tembak tak bisa dihindarkan Akibat baku tembak barusan Nick disini kembali mengalami luka cukup parah Sementara Tyler harus kembali melakukan adu mekanik dengan Zurab untuk kedua kalinya Tak ingin mengulangi kesalahan yang sama Tyler disini menembak kepala dari Zurab Untuk memastikannya bertemu dengan malikat Israel Seperti biasa tak lama kemudian polisi pun baru tiba di lokasi tersebut Setelah Zurab dan para negazi berhasil dihabisi Akibat dari kejadian itu Nick dan Tyler harus mendapatkan hukuman penjara Karena telah membuat rusuh di beberapa negara Mia yang sudah kembali nyaah kepada mantan suaminya itu pun Akhirnya mau mengunjunginya dan memberikan kabar tentang Ketevan dan kedua anaknya Yang kini telah berada di tempat aman Ia juga mengatakan jika putra mereka tidak pernah membenci sosok dari Tyler Bahkan sebelum meninggal putranya itu mengingat Tyler adalah sosok penyelamat orang lain Dan sangat ingin menjadi seperti dirinya Beberapa hari kemudian Tyler dijemput dari penjara untuk kembali bertemu dengan si pria misterius yang pernah diutus Mia Di sini si pria itu kemudian kembali menawarkan sebuah pekerjaan kepada Tyler dan sebagai gantinya Ia akan membebaskan Tyler dan juga Nick untuk melakukan misi kali ini Pria misterius ini kemudian mengatakan jika atasannya ingin sekali bertemu dengan Tyler Dan ia yakin jika Tyler pasti akan menyukai atasannya itu Ending yang cukup seru dan jelas ada lanjutannya yang entah dirilis tahun kapan Meskipun baru rilis film ini sendiri dibanderoli dengan rating 7,1 dari 100 ribuan review penontonnya Gak terlalu underrated sih kalau menurut Mamang pas-pas aja ya Pesan yang cukup jelas bisa diambil di film ini sudah pasti jangan biarkan anak-anak atau saudara anda Ikut bergabung ke dalam sebuah organisasi yang berfokus melakukan kegiatan negatif Seperti jualan cimeng, tawuran, adu bacok, atau bermain slot Zeus yang tak kunjung mendapatkan JP Oke cuh cukup sekian dulu adur cerita film dari Mamang kali ini Seperti biasa semoga masih bisa menghibur kalian semua dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya Akhir kata dari Mamang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh